Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini fokus kita bicara terkait dengan perkembangan Battlestick teman-teman dimana ini kita sudah diminta untuk menginput data email ya untuk KYC kedepannya tentunya nah jadi teman-teman memang masih mengalami sedikit kendala karena saking padatnya kurang lebih gitu ya saking padatnya pengguna Battlestick karena ini dalam kurun waktu yang sangat singkat ya dari Desember 2022 sampai April ya baru beberapa bulan ini penggunanya sudah mencapai 2 juta ya teman-teman ya lihat ini sesuatu yang sangat fenomenal sekali nah jadi Battlestick itu telah berkembang sejak Desember 2022 hingga saat ini dan jumlah penggunanya telah melampaui 2 juta selama proses pengguna mengunduh aplikasi baru dan memperifikasi KYC pada saat yang sama hal itu menyebabkan kemacetan ya kemacetan jaringan dan mereka tidak dapat menerima kundi verifikasi saat memperifikasi KYC tim Battlestick meningkatkan meningkatkan ini secepat mungkin ya masalah dan mengembangkannya setelah selesai notifikasi akan dikirim ke grup telegram resmi dan Twitter resmi secepatnya ya Battlestick berencana memiliki lebih dari 10 juta pengguna di masa mendatang dan aplikasi di Battlestick akan mencakup dunia Mari kita buat ekosistem web 3 bersama-sama ya teman-teman jadi kalau kita langsung ke aplikasinya ya Oke ya ini kita langsung ke aplikasinya teman-teman nanti kalian itu ya para pengguna Battlestick yang pertama ya yang pertama teman-teman harus perhatikan sebelum melakukan update terkait dengan email ya email kalian harus copot dulu aplikasi lama tapi dengan catatan ah itu dia ya dengan catatan kalian itu harus ini menyimpan ini dulu teman-teman ya ini 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 disimpan dulu nah ini kalau dibuka nanti dia akan minta kata sandi dulu pertama kali ketika kalian daftar satu kan diminta buat kata sandi ya nah kemudian menyimpan ya ini apa namanya perasa sandi ya ada perasa sandi ada kata sandi itu ada dua nah jadi setelah disimpan perasa sandinya di tempat yang aman ya kalau perlu ditulis aja secara manual teman-teman baru kemudian kan diminta untuk buat kata sandi nah kalau kata sandi ya itu biasa sih kata-kata sandi login itu maksudnya ya nah jadi seperti ini dia jadi kalau kita buka dia akan minta kata sandi dulu dia ini setelah klien input kata sandinya baru klien konfirmasi baru nanti disana akan kelihatan perasa sandinya itu maksudnya nah baru kemudian setelah perasa sandi disimpan kalian silahkan upgrade update upgrade atau apa kayak namanya yang pasti aplikasinya dicopot yang lama masuk ke yang baru nanti klien akan ini ada ini ya tambahan fitur email nah tambahan fitur email untuk kita memperifikasinya setelah kita isikan setelah kita isikan email tersebut baru kemudian dia mengirimi kode OTP ya sebanyak enam biji ya enam enam huruf enam angka jadi enam angka ya jadi setelah dikirimi kalian input baru kemudian akan muncul nih seperti ini nah ini ya kalian lihat nih sendiri ini ada warna merah ini ya disini ya temen-temen ya ini lihat nih ya nah seperti itu nah jadi ya sederhananya seperti itu aja temen-temen nah jadi setelah di input ya sudah selesai nah selanjutnya persoalan kapan ini bisa dicairkan nah berdasarkan informasinya temen-temen dari fitur di bagian yang ini temen-temen ini di bagian pasar battle street itu sudah ada harganya nah ini dia 0,02 ya 0,02 dan kita tinggal menunggu menunggu ya menunggu listing lah atau menunggu mainnet kalau sudah mainnet sudah dibuka kuncinya ya persoalan nanti ke depan berapa persen ya kita belum tahu tapi kalau sudah dibuka ya mudah-mudahan kita bisa menjadikannya ini cuan ya nah jadi seperti itu nah saya pikir temen-temen ini buruan ini digarap ini waktunya masih ada ini ya waktunya masih ada dan potensi dan peluang kesempatannya masih sangat besar sekali jadi kalau dilewatkan alangkah sangat sayang sekali ya sayang sekali temen-temen jadi intinya gitu ya jadi yang dimaksud adalah kalau hari ini sedang mengalami kendala terkait dengan verifikasi KTA email yang belum dapat notifikasi itu karena lalulitas penggunanya sangat banyak karena dalam waktu Desember, Januari, Februari, Maret, April ya 5 bulan kurang lebih itu penggunanya sudah sampai 2 juta teman-teman bayangkan ya dan itu sangat fantastis sekali ya untuk sebuah aplikasi dengan apa namanya perkembangan yang sedang bertumbuh itu sudah sudah kencang kali ya dalam waktu 5 bulan 2 juta jadi kita tentu saja ini targetnya bisa jauh lebih cepat dari yang direncanakan kurang lebih begitu ya nah sambil juga menunggu mining-mining yang lain teman-teman jadi kita bawa enjoy kita bawa santai sambil menunggu aplikasi yang lain yang mudah-mudahan bisa cair dalam waktu yang tidak terlalu lama ya mudah-mudahan 2023 ini aplikasi-aplikasi itu sudah bisa memberikan acuan lah untuk kita semua supaya apa ya supaya kita merasakan hasilnya kurang lebih begitu aja ya teman-teman kan nah ya segera segera digarap buruan digarap ya kalau mendaftar linknya ada di bawah kemudian video cara daftarnya ada panduannya ya di deskripsi video ini ada link video panduan cara daftar ya nah seperti itu nah jadi saya pikir ini mudah sekali ya bagaimana cara daftarnya oke nah nanti jangan lupa gunakan ini apa namanya kode kode seperti ini teman-teman kalau kalian sudah daftar kalian nanti akan dapatkan ini ya kode barcode ini atau kode repral seperti ini yang kalian masukkan ya kalau ini aplen saya ini ya kan yang ini teman-teman ini dimasukkan setelah ini dimasukkan baru kalian akan mendapatkan 400 ribu disini nanti kalian akan dapat 400 dolar ya 400 dolar pokoknya disini dapat 400 dolar disini nanti kalian dapat 20 ribu BS ya battle stick atau koin BS nah atau air drop BS atau token BS nah itu saja teman-teman jadi karena ini menarik sekali saya pikir jangan sampai kalian lewatkan kesempatannya jangan sampai ditunda-tunda lagi akan sangat disayangkan kalau kalian melewatkan ini karena ini ya diperkirakan bulan 5 ini udah jadi barang ini kan kira-kira gitu oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam kaya rami rami selamat menikmati ini